Memang ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa orang yang sholat Jum'ah tanpa mengikuti khutbah, ya itu enggak sah. Tapi mayoritas ulama' dan masyarakat syafi'i sah. Yang penting ikut sholat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anusid. Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, Pada hari Jum'at, diam atau diamlah wal'imamu yakhtubu sedangkan imam dalam keadaan berkutbah maka sungguh sia-sia wa'ubukhoi. Ini biasanya kan ada bilal pak ya. Busodik, busapa ya. Jadi, idha qulta li sahibika yaumal jumu'ati. Itu bukan Jum'ah, tapi Jum'u'ah. Jadi mimnya itu didoma. Bukan Jum'ah. Kalau Jum'ah itu bahasa Indonesia. Jadi makanya nanti yang bilal, jangan sampai salah, di yaumal jumu'ati. Tapi yaumal jumu'ati. Termasuk ada surat-surat al-Jum'ah. Bukan surat al-Jum'ah. Jadi, apabila khotib sedang naik mimbar, terus ada yang mengantakan, Hei, diam. Faqad la gawd. Jadi, ansit itu diamlah begitu. Beda dengan uskun. Uskun ya diam, Pak. Uskun diam. Diamlah. Tapi ansit itu ditekankan kepada pembicaraan. Diamlah. Itu ansit. Uskun diamlah. Nah, uskun itu diamlah itu ditekankan pada gerakan. Jadi kalau uskun, itu menang, Pak. Menang tapi gerakannya. Ansit itu diam tapi ucapan. Oleh karena itu, di ikhya Umuluddin, itu Imam Al-Ghazali menyampaikan, jadi kalau ada khotib, sedang khotbah, terus ada anak guyan atau apa, itu dengan gerakan boleh. Ya, umpamanya gini, diginikan. Ya, jadi awas umpamanya. Atau gini, ya, di mulutnya ditutup. Ini masih diperbolehkan. Karena apa? Karena perintahnya ansit, bukan uskun. Ya, jadi kita upayakan. Sampai-sampai Ngapur, dan ada sebagian ulama, kalau ada khotib, sedang khotbah, dikir saja itu tidak boleh. Karena disuruh untuk mendengarkan khotbah. Ansitu wasma'u. Ansitu diamlah. Wasma'u, dengarkanlah. Ya, jadi kita mendengarkan. Ada lelucon kan gitu ya, apa di masjid anu'iku? Sholat, jumatnya, tidak ada khotbah. Ada yang bilang begitu, Pak. Jadi, di masjid anu'iku, sholat jumatnya tidak ada khotbah. Sampai tidak ada, masukan ada khotbah. Iya, keturunan. Jadi, langsung, keturu, malingun, komat. Wiss, iya, keturunan. Tiba-tiba, keturunan. Bagaimana kalau tidur yang demikian itu? Ngapur, memang ada sebagian ulama, yang mengatakan, bahwa orang yang sholat, jumat, tanpa, mengikuti khotbah, ya, itu tidak sah. Tapi, mayoritas ulama, termasuk batas syafi'i, sah. Yang penting, ikut sholat. Ya, jadi, umpamanya, ngapur, datang, langsung sholat. Ya, sholat jumat, kalau tidak ikut khotbah, sah. Ya, nah, ini ada, sedikit perbedaan. Kalau, umpamanya, kita jumat, ketinggalan, satu rekaat, maka, harus digenapkan, disempurnakan, satu rekaat lagi, menjadi dua. Contoh, umpamanya, waktu kita datang, imam sudah membaca, fatihah, rekaat kedua. Ya, terus kita datang, kita sholat, berarti kita ketinggalan, satu rekaat. Imamnya itu, nanti salam, maka, kita wajib, menambah, satu rekaat. Ya, beda dengan begini, pas imamnya, sudah sujud, di rekaat kedua, kita baru datang, takbir, ya, sholat jumat. Ya, sudah. Ya, nah, terus kita ikut sujud, ya, atau imamnya sudah takhiat akhir. Ya, terus kita ikut, maka, tidak boleh, menambah, dua rekaat. tapi harus, empat rekaat. Itu istilahnya, sholat walah nawah, nawah walah sholah. Ya, jadi niatnya, sholat jumat, pelaksanaannya, sholat. Tuhul. Ya, jadi, itu dulu, kalau di desa-desa, nggak putih, termasuk, di kalangan orang NO, dulu. kalau ada masjid, dua, di tempat, wilayah, satu wilayah, itu, maka masjid yang kedua ini, ada iada. Iada, itu setelah sholat jumat, ditambah sholat, duhur. Itu dulu gitu, pernah gitu Pak ya. Ya, jadi ini mari sholat jumat kok, tambah sholat duhur. Itu satu, satu koya, satu wilayah itu, ada dua, dua masjid. Masjid yang terakhir dibangun ini, itu, mengadakan iada. Ya, itu. Jadi, kalau, nanti ketinggalan, itu, harus, tambah, empat. Kalau ketinggalan, dua, akaat. Kalau satu akaat, itu, tambah satu ada. Mudah-mudahan sedikit ini, dibarengi hidayah hal Allah SWT, mudah-mudahan segala hajat kita, dikabulkan Allah, segala kesulitan kita, dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan, anak-anak kita menjadi anak sholat sholat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah, memiliki keturunan yang sholat sholat ha. Ya, mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah, memiliki jodoh yang sholat sholat ha. Mudah-mudahan, diantara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita, siapa saja, saat ini yang sedang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan, Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan, Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan, Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan, Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.